Jadi video kali ini gue mau cerita singkat aja, gak mau terlalu lama dan langsung to the point Karena judul video ini adalah Coli bikin dosa Ngebokep bikin dosa Apakah itu alasan yang tepat ketika kalian ingin memulai nofap? Ya, jawaban singkatnya Jangan punya mindset seperti itu Karena ketika kalian memiliki mindset tersebut, kalian bakal banyak alasan-alasan cerdas yang membuat kalian itu relapse Ya, contohnya kayak Ah, daripada gue ngerusak anak orang untuk memenuhi napsu gue, mendingan gue relapse Alasan-alasan tersebut membuat kalian sering relapse Ubah mindset kalian bahwa nofap itu bukan untuk menjadi suci, untuk menjadi mengurangi dosa lah, segala macem yang agamis-agamis Ya, memang nofap itu bikin dosa Cuman, tujuan utama nofap itu adalah untuk kepercayaan diri, confidence, aura, karisma, dan banyak lainnya Kalian bisa tonton juga di video gue lainnya Banyak sekali benefit dari nofap Tapi tujuan dari nofap ini bukan mengurangi dosa Karena kalau mengurangi dosa, ya bener Lebih dosa, ngerusak anak orang daripada nofap Ngefap Jadi nofap itu dilakukan untuk merubah diri kalian menjadi the better version of yourself Yang darinya pupu ke jungkok Ya, pokoknya upgrade diri kalian, fokus ke diri kalian, bukan fokus ke mengurangi dosa Karena kalian sadar nggak sadar ketika kalian relapse, ketika kalian ngefap Kalian memiliki social anxiety kan Social anxiety Nggak mau keluar rumah, jadi pendiam Seolah-olah kalian itu manusia yang paling depresi Dengan ulah kalian sendiri Karena ketika kalian relapse, cuman kalian lah yang bisa kontrol Bicara soal confidence Confidence itu membuat kalian look good Jadi pemberani, jadi brave, tidak ragu-ragu mengambil suatu keputusan Dan got woman intention So yeah, that's all for my video Kalian bisa komen di bawah, di video gue ini Kalian nofap sudah berapa lama dan apa aja struggle dari kalian Karena kita sama-sama belajar, kita sama-sama menjalankan nofap ini Dengan susah payah, karena ya urges, flatline, dan lain sebagainya Peace out